Sekarang kita obrol dan spele-spele aja Oh tadi berat tuh Ringan juga ringan ringan Yang berat tadi Gak beban moralnya Kembali lagi bersama dengan podcast ancur Bareng Muse Media ID Tepuk tangan dulu Luar biasa sekali tepuk tangan ya Biasanya kita pelawak Anak band Sisi kali ini Untuk pertama kalinya Kita kedatangan Mas Inis Selesai sekali kita ngobrol sama Mas Inis Kita bingung Ada benernya Saya mas-mas dan saya suka sini Betul Maksud lu gitu Lucu gue kasih ketawa Aduh lucu Aneh dia Maaf Kita Kita sekarang udah barengan sama Chef Juna Luar biasa sekali Tapi supaya kita akrab nih sebenernya gini nih Kita mau nanya sebenernya Kalau manggil Chef Juna tuh harus pake Chef ya Kita gak boleh Junanya Jun gak boleh Ih kurang ajar banget Atau Bang Juna Bebas Santai Boleh kan Bebas Biar melepas gelar aja gitu Karena Tolak ukur orang bisa dipanggil Chef tuh apa sih Gue pengen tau deh Apa harus ada sekolah kan Apa ada Sarjananya gitu Sumpah dilantik profesi Kamu punya podcast kan Iya Gak pernah nonton podcast orang lain berarti Oh gak pernah Ini gak Kalau dia maaf Emang rada gila Kalau dia Nonton Kebetulan Kan saya baru jelasin juga di podcast orang lain Oh siap Gak boleh nyebut nama Gak apa-apa sebut aja Lebih sukses pasti dari kita itu Iya Mungkin 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 Kalau sukses iya Tapi kalau adu lucu kita berani Gimana siap Jadi Chef itu bukan Bukan gelar yang kita dapat dari sekolah Itu udah jelas ya Jadi sekolah tamatan masak Mau sekolah nomor satu di dunia pun Apa segala macem Tidak ada gelar Chef Ya Juga Chef itu adalah berdasarkan pengalaman Jadi Chef itu artinya adalah Kurang lebih seperti bos dalam bahasa Perancis Dan itu artinya Kepala di sebuah Professional kitchen Oke Professional kitchen itu tidak harus hotel bintang 5 Atau fine dining restaurant Enggak Rumah makan yang proper Ada kepalanya yang atur semuanya Itu sebenarnya udah bisa dibilang Chef Jadi dia yang bertanggung jawab atas costing Dia bertanggung jawab atas manpower Dia bertanggung jawab tentunya resepi SOP Dan lain sebagainya Oh berarti Chef yang di warteg-warteg gitu Itu Chef termasuk Ini rumah makan profesional Proper Yang proper Yang maksudnya Tolong dong Kalau misalnya di warteg Biasanya kan cuma atu Cuma atu Ada dua sama mbak-mbaknya kan Ada partner Memang agak susah ya Ngejelasin ke emang Emang gak susah Jadi mungkin harus punya beberapa orang bawahan Yang secara proper Jadi Duh nanti nyebut merk lagi ya Apa ya Restoran apa ya Restoran yang sertifikat atau secara legal Atau gimana Bingung juga ya Ngedeskrip sini Yang kayak di hotel-hotel ya Kalau hotel pasti Kalau hotel gak pasti Hotel fine dining gitu kan mungkin pasti Hotel bintang 3 pun Jadi gak harus bintang 5 Hotel bintang 3 pun Itu juga di kitchennya ada Chefnya Soalnya gue mikir gini Dulu perasaan Di TV tuh ya Om Rudy Hayrudin Kagak kita panggil chef soalnya Betul Iya kan Betul Nah sejak munculnya master chef ini Semuanya jadi dipanggil chef Gitu sih maksud gue Salahnya kenapa master chef Salahnya Salahnya kenapa kalian nonton master chef Karena viral chef Vakti itu rame Jadi kita tonton Karena viral Karena Gordon Ramsey banget dulu Bukan salah master chef Tapi salah yang nonton Enggak mungkin yang nonton menyimpulkan sendiri Betul Jadi memang masyarakat menyimpulkan Orang yang bisa masak Apalagi mungkin dia Tampil di TV Mohon maaf rekan-rekan yang lain Kan mas sinis Iya Mas sinis Mas sinis Jadi Persepsi masyarakat mereka adalah chef Chef adalah orang yang menjadi kepala di sebuah komersial atau professional kitchen Nah itu berarti yang harus digaris bawah Kepala catering juga is a chef ya Karena itu komersial kan Is a komersial kitchen And is a professional Betul Dia membawahi banyak orang juga kan Betul Itu juga ya Yang di Oyo mared doors juga ada tuh chefnya tuh Ada karena kan dia di hotel biasanya Kalau Oyo mared doors Mal kalau deket gue tampil dimana Untung aja jauh nih Lu gak ngerti banget sih Kan udah dibilangin dari tadi Iya kan Ini Oyo mared doors Ada Lucu nih Kalau ngomong salah saya memang lucu Jadi Persepsi yang salah tuh Sangat bertolak belakang Jadi yang satu Standarnya rendah banget Dalam artian Siapa yang bisa masak Dan terlihat di TV Dipanggil chef Yang ekstrim Satunya Di opposite Persepsi salah adalah Chef tuh harus Yang bintang lima Gak juga gitu Pokoknya kepala Professional kitchen Commercial kitchen Ya Baik hotel bintang tiga Atau rumah makan pun Sebenernya juga Dibilang chef Emang levelnya beda-beda Nah Paling dari levelnya Skillnya beda-beda Tapi mereka kepala Rumah makan pun Udah bisa dipanggil chef Oh iya benar Yang membawahi banyak Dan sejauh ini Kalau ngomongin soal Chef ya Chef Juna Chef soal chef ya Chef Juna gitu Ada gak sih chef Yang di Misalkan Chef Juna kan pasti Nyobain seluruh makanan Baik di Indonesia Atau di luar negeri Dari semua chef-chef terkenal Ada gak sih yang Ini mah gak enak Tapi kok dia terkenal gitu Maksudnya makanannya Makanannya Itu kan objektif juga gitu Bukan gak enak Tapi Tapi akhirnya ngerti juga sih Kenapa Cuman Bu nomanya gede banget Iya Masa bisa masaknya gini doang Ada 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 Tapi Itu adalah Pemikiran orang awam Kalau kita yang ngerti Kita akan ngerti dari segi bisnisnya Oh gitu Jadi memang Si Very famous chef ini Memang Ada banyak restoran yang Untuk Prestigenya dia Ada memang Restoran-restoran yang Money making Jadi dia bikin Versi idealis sama versi popnya Karena menurut gue Apa namanya ya Ngetes makanan enak atau gak Itu sama kayak Cover boy cover girl Maksudnya cantik Atau ganteng sesuatu Relatif Relatif gitu Makanan enak mah tergantung lidah kita Tapi sebenernya Kalau dari sisi chefnya Pasti udah dari Dari segi teknis ya Kayak tingkat kematangan Gitu-gitu Ada Dari segi teknis sama Karakter ya Karakter dari hidangan tersebut Tapi gue penasaran Kalo kayak misalnya nih Pembuat film Nonton film tuh udah gak menikmati Karena semua dipelajari Oh ini kameranya gini Kalo lu gitu juga gak sih Kalo lagi makan Banget Gitu juga ya Bentar dulu ya Kalo yang Kita lagi makan di kaki lima Gerobak Makan-makan aja Tapi kalo udah yang Restoran menengah Menengah ke atas Kita tau bakal keluar duit banyak Oh masih hitung-hitungan ya Kenapa hitung-hitungan Karena kita bisa buat itu Ngapain kita bayar mahal Gitu ya kan Jadi kalo ternyata Waduh Gini doang nih Tapi lu kebayang gak sih Ada restoran Yang dateng chef Juna Itu pasti chefnya juga Geter sih Anjing Dia lagi Gue pernah ketemu chef Juna Jadi chef waktu itu Gue lagi ke Union PIM Pondok Indah Mall Terus ada chef Juna tuh Makan sama temen-temen nih Mesen apa deh Somaiknya tuh Atau somaiping Si Liat tuh Tapi maksudnya Pasti kan Chef yang ada di Union saat itu Ketika chef Juna dateng Itu kan pasti kayak Wanjing Chef Juna dateng nih Wah masak Kan pasti ada pressure gitu Ada Tapi jatuhnya Jadi Pisau bermata dua Oh kenapa itu Jadi kalo Kadang-kadang Dapet Dapet lakserinya Dalam artian Satu meja Tiba-tiba Makanan saya duluan Yang dateng Oh Privilege Tapi Kadang-kadang Jadi pisau bermata dua Gak enaknya Dapet gak enaknya adalah Karena di belakang terlalu Oh iya Lama Jadi Untuk kesempurnaan Takut-takut aja Kehatian Jadi lama Nah lu sendiri jadi Rada milih-milih Gak sih Untuk Aduh gue milih disini Ntar jadi gak enak lagi Ada gue gitu Membawa nama lu Untuk milih-milih tempat makan Juga gak jadi Iya Ada Terutama yang Menengah ke atas ya Karena Kita banyak Meskipun gak kenal deket Tapi Tau-tauan lah Siapnya tau Terus seringan gak dikasih bayar Jadi gak enak Oh anjing enak Enggak bentar Gue baru tawa Ada orang gak enak Di surga bayar Kalau gue datang mulut Kalau gue datang mulut tiap hari Kayaknya Wah Dan harganya itu gak murah Datang berlima Sama keluarga Udah Jadi kayak utang jasa gitu Utang budi ya Itu kan sekarang Dulu awal-awal enak kan Tapi Enggak juga Apalagi kalau makanannya Kureng Saya mungkin Lebih suka Kayak di bintang Kota bintang lima Atau restoran kelas atas Apa yang kita pesen Tetap Tetap bayar Tapi mungkin Si chefnya di belakang Ngeracik sesuatu yang berbeda Ini complimentary Satu dish Dua dish Satu dessert Lebih enak kayak gitu Lebih enak kayak gitu ya Tapi makan sama chef Juna ya Mungkin kalau kita makan Di warteg Atau bakso pinggir jalan gitu ya Kayaknya tetap beban gitu Yang dagang gitu Kayak Wah Chef Juna nih Terus Abang baksonya kayak Gimana chef Garamnya pas Micin saya Cakep ya Tapi yang beban Kayak misalnya Bakso atau Tukang pecelele Pinggir jalan gitu Chef Juna datang Aduh Gak ada garnis lagi Sama makan Aduh Nyari garnisnya Gak ada lagi Warteg nih Chef Juna mesen Nasi sama ucus Harus Harus di plating Gak enak Gak enak Gak enak Kerang gua Udah pas gaya Tingkat kematangannya Gitu Jangan-jangan Rebusnya Cape itu Ada Ada mereka Ada Ada kayak gitu Ada kejadian-kejadian Kayak gitu ya Ada Itu sama kayak Sama kayak penyanyi Di cafe Terus Ada penyanyi profesional Pasti nyanyinya jadi Lebih Bagus-bagus Tapi kalau penyanyi Kita masih Ketemunya itu Di acara-acara tertentu Tapi kan Kalau chef kan Dimana-mana Bisa makan dimana-mana kan Dan itu kan Gak enak aja gitu Gua juga Pressure sih Gua Tapi kebiasaannya Bang Juna ini Gua ngomong bang aja Gak waduh amat Sekarang ngomong bang Terserang Ngomong-ngomong bang Nanti paling Ngomong apaan lu Apaan lu bang-bang aja Biarin Abang-abangan Jadi chef bang Juna Gak enak Gak enak Bang chef Juna Banyak-banyak Jadi kalau bang Juna sendiri gitu Kalau makan Lebih prefer Nyari ke luar Apa mendingan bikin sendiri aja Gak pernah Bikin sendiri ngapain Oh enggak Emang nyari ke luar aja makan Soalnya katanya kalau bikin sendiri Yang bikin malah gak menikmati makanannya Gitu ya Udah sampe segitunya Udah sampe segitunya Jadi kita Lagi tes-tes Ya kan kita icipin Potong Udah ilang Gak pas makannya itu udah ilang Kenyang sama masang Dan udah tau hasilnya kayak apa Udah Udah lah Oh gitu Udah gak spesial lagi Gak ada twistnya gitu Oh ini mungkin gak ada element of surprise lagi ya Kalau misalnya dari orang tuh kayak Wih apa nih Mungkin kayak gitu juga ya Dan males gitu loh Masa kerja udah masak Di rumah disuruh kerja lagi Oh bener Iya jika Masa kalau kayak Kayak misalnya kita lagi ngebeca Masa di rumah ngebeca juga Keliling-keliling rumah nih Ngebeca kan gak mungkin dong Tukang sayur gak mungkin Jualan sayur di rumah dong Nah ya bener Tapi kan semua orang ya Maksudnya dulu Kita kan punya makanan favorit masing-masing ya Pastikan Dan Kayak Bang Juna Lalu ikut-ikutan juga loh Bang Juna Pasti Bang Juna itu Awalnya Enggak nih ini standar sih Ini info Temen apa Pertanyaan standar lah Awalnya bisa Apa Tertarik untuk masak-masak itu Apakah karena Suatu hari ada orang masak gak enak Gue bisa masak lebih enak dari ini Atau gimana gitu Cemplung di panci waktu itu kalau gak salah Waktu itu kebanyakan makan micin Wah enak sih MSG Gimana itu Bang Awalnya ya karena kerja ya Di waktu di Amerika kan Kerja Kerja di restoran Awalnya merasa itu hanya sebuah pekerjaan Tahunya Tertarik Dan Ya lumayan bagus sih dalam menjalankan tugas-tugas yang dikasihnya Jadi belajarnya juga cepat Kasarnya naik pangkat Bukan naik pangkat sih Dikasih Kepercayaan Perjayaan untuk ngejalanin yang lain-lainnya Kan di kitchen itu banyak tahapannya Iya bener Itu cepat Akhirnya jadi passion Sebenarnya Oh karena tadinya cuma ngeliat orang masak-masak-masak Eh pengen nih belajar juga gitu ya Enggak Jadi waktu itu memang ditarik untuk kerja Awalnya jadi pelayan Oh Tapi di Amerika Tapi di Amerika Pelayan Tapi di Amerika Nelayan Soalnya ada dua film nih Bang Juna Yang Ini ngomongnya bang Jadi aneh Gak apa-apa loh Bisa kita ngobrolnya chef-chef gitu Ada dua film yang bikin Gue juga tertarik Untuk bisa belajar masak Yaitu ada film chef-nya Yang chef dulu ada kan Yang pake Apa Mobil Food truck itu Sama tabula rasa Lokal Lokal Itu tuh masak padangnya bener-bener kayak Oh gini tuh Chef tuh kehidupannya tuh kayak gini gitu Jadi dari situ gue Akhirnya Kayaknya enak deh belajar masak ini Seninya beda gitu Asik gitu Bang Jun Iya kan Iya mungkin Ada Mesti nonton yang satu lagi Oh apalagi Aduh Judulnya apa ya Gue pernah nonton film Jepang tapi Bang Jun Miyabi Miyabi Goblok Lagi masak di ewe dari belakangnya Keras sekali bos Keras sekali bos Rampopo atau apa gitu Bang Jun Jadi di film Jepang gitu Dia ini film US Kalau ada yang tau Si Yang main si Ini Bentar 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 Dia kan Gue tau Bradley Cooper Bradley Cooper Apa Burst Apa Burn 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 Oh belum nonton Belum gue juga belum nonton Jadi kalau nonton Chef Yang food truck Food truck Sama Burn Itu dua-duanya real Oh itu kehidupan chef seperti itu Ya jadi ini ada dua sisi dari Chef Satu yang benar-benar mengejar Perfectionist Dan menjadi nomor satu Dengan segala Pengorbanannya Yang satu juga tadinya begitu Tapi udah capek dengan bullshit Karena jujur Ngomong apa aja boleh Boleh Tadi ngomongnya Tenang Jadi gini Saya bakal dibenci banyak orang Makanya saya jarang dateng ke acara interview Atau podcast Karena saya terlalu jujur Ini malah kita mau tunggu Ini malah kita tunggu Bagus Jadi dunia saya itu Siap Siap Dunia kami Chef atau F&B Industri Itu sudah sedikit Ternodai dengan Banyaknya orang-orang Yang sok jadi foodie Maksudnya gimana nih Food blogger Cecet berecet Yang sotoy Dan lain sebagainya Bukbang Yang kalau mau makan Itu ngerusak Hidup kita Ngerusak Profesi kita Contohnya Food blogger Food blogger Merusak Profesi-profesi Seperti Chef Juna ini Establishment Oke 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 Konkretnya gimana Chef Konkretnya adalah Food blogger Terutama Mereka-mereka ini Yang tidak Jelas Maksudnya Lantar belakangnya Gitu lah Who the fuck are you Analyze our food When you don't know Shit Gitu loh Lo cuma tau Kalau gak punya ilmunya Dan lain sebagainya Dan you dare to write Artikel Jaman sekarang Udah gak artikel lagi Jaman dulu di Amerika Masih bener Food blogger itu beneran Mereka di hire oleh Surat kabar Atau Majalah ternama Dan mereka Ada sesi food Foodnya Dan mereka Nge blog disitu Which is Keluarnya apa sih Majalah seminggu sekali Or whatever Itu bener Di hire oleh orang-orang yang Ngerti juga Ngerti mapan Dan lain sebagainya Dan orang-orang yang ekspert Tapi jaman sekarang Karena dengan media sosial Dan semua bisa Colok pantat di internet Bener Jadi mereka bisa Ngoceh ngalur ngidul Yang mereka sendiri Ngerate makanan kita Ngerate ini kita Apa segala macem Yang mereka tidak tau Kita tuh Banting tulang Setengah mampus Dan pengorbanan banyak Hanya karena mereka Gak ngerti Atau Expectationnya beda Ternyata hasilnya beda Dan Dan mereka Ride-nya jelek Dan mohon maaf Yang namanya In food blogger Dan funi-funi Itu bayaran semua Iya Bener Mereka itu bayaran semua Dibayar untuk datang Ketemu Dan nulis yang bagus-bagus Lu bukan memang Passion lu Begitu Dan Nyari nama dari situ Atau gimana Gitu ya Atau memajukan dunia FNB Yang ada di negara ini Enggak Ini membayaran semua Kira-kira Tulisannya bagus Yang dimasuk Chef Junah siapa Enggak tau Tapi hubungannya sama Film Chef tadi apa Film Chef kan begitu Iya betul Oh karena Review Tapi kalau itu Dia lebih Lebih bener Karena itu adalah Food critic ternama Cuman mungkin Salah nge-tweet ya Waktu itu Di film Chef itu Akhirnya hancur kan Reputasinya Reputasinya hancur Ya itu ada salahnya Dia juga Tapi ini Berkaitan lah Akhirnya udah capek Dengan all the bullshit At the end of the day Kita Chef Kita cuman pengen kerja Create something Delicious Dan Orang yang Menyantap Puas That's kepuasan batin kita Baik itu dari hotel bintang 5 Baik itu food truck Dan lain sebagainya Sebenernya hanya itu Tapi kalau udah masuk Elemen-elemen Yang kritik Nah ini Nah itu Ini dagingnya dari 9 biji Yang satu potongannya Lebih kecil dikit Jack Ada begitu ya Ada 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 Padahal masakannya apa Rendang Gede kecilnya dari nyusut Kita gak bisa nebak gitu Ya kampret Kayak gitu kan Tapi gue pernah makan sekali Di restoran atasnya MD Entertainment Apa mas Tika Namanya House Akhirabek Oh Akhirabek Steakhouse Akhirabek Akhirabek Ada dua Dia ada Akhirabek Ada Habes Oh ya Akhirabek Yang paling atas Jadi dia di belakang ya Karena back Kurang 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 Itu kata-kata di belakang Nyambung ke Mia Bia Gak ada Gak ada chef Gak ada chef Gak ada Gak ada Gak ada dong Ini baru kali ini gue ngeliat Chef Judes kayak begini ya Seru loh Ternyata selain Judes Cabul ya Kebangsa Asal jangan dipancing Jadi gue pernah makan di Akhirabek 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 itu bener-bener ini Apa namanya Mahal Sef Mahal banget lah pokoknya Satu kali makan Waktu itu ada Ada apa sih Ayam terus pake Bumunya gitu Makan itu doang 500 ribu Iya Udah masih mahal lah Tapi enaknya bener-bener enak Jadi gue setiap kali meeting sama Pak Mana Itu yang jaman-jaman Takem Alwakata Sayang Ke MD gue selalu makan itu 500 ribu gue keluar Yang bayar Yang bayar Saya Tapi nunggu terminnya Kalo termin udah masuk gue bayar Tapi emang seenak itu Chef Maksud gue Ya bagus dong berarti Emang bagus gitu Ya emang itu ada harga Ada kualitas Tapi gue pernah makan Kita gak usah sebut lah Ada dimana Ada salah satu hotel Sama menunya sama Mahalnya sama Tapi gak enak Menurut gue gitu Menurut gue Nah kalo itu kan jadinya subjektif ya Iya itu salah Chef ya Pak Emang Oh mungkin karakternya aja tadi kali ya Bang Juna ya Harganya sama Harganya sama Menunya sama Menunya sama persis Jadi paling ya gaya-gaya Naro di piringnya aja yang beda Oh jadi kadang-kadang yang satu gaya-nya gini Itu kenapa tuh ya Bang Jun Yang di hotel kurang enak Kurang Itu Apa skill Bisa jadi karena ruang ringkup yang terlalu besar Hotel itu ribet Yang beli barang bukan Chefnya Oh Ada team purchasing Storage Storage-nya ini nanti dibagi berapa restoran yang ada di hotel itu Iya Jadi gak Boleh dibilang gak hands on Gue pernah baca soal artikel itu Kenapa Nasi goreng di hotel itu tidak Tidak seenak Nasi goreng grobak Kalo gak salah ada masalah dengan itu juga deh kayaknya Pemilihan Apa Pemilihan Bahan-bahan Ingrediencenya segala macem Emang akhirat beli sendiri Chef Lah rata-rata Chef tuh gitu ya Enggak Oke ini Aduh benci banyak orang banget ya Gak liat ya Gak apa-apa Chef Ngomongnya gak mau liat kamera Kalau di Indonesia Banyak memang banyak admin Oh Banyak orang Banyak prosedur Saya waktu di Amerika megang restoran Pediri sendiri Oke Itu saya nelpon sendiri order Oh Barang dateng saya cek sendiri kualitas Terima Resitnya sendiri Akhir bulan semua Resit dikumpulin Setiap company Kita write a check Bayar sendiri Oke Kalau saya gak ada Orang nomor dua Jadi Sue share Kita berdua Dan kita harus tahu semua inventory Jadi kalau di Indonesia kan yang order ada purchasing Iya Pas terima ada receiving Iya bener Belum yang urus Apa namanya Kertas merah Apa order Sleep order Dan sebagainya Aduh banyak Seset beracet lah Ditambah lagi Nanti tiba-tiba ada Stock keeping Jadi ada orang Kedinya cuma ngitungin stock aja Inventory yang kita punya Nah di Indonesia Kebanyakan sistemnya seperti itu Oke Tapi ada gak yang Secara manajemen sama Kayak di Amerika disini gitu Saya Waktu megang restoran Di Dimana 2010 itu kan Jack Rabbit di Kuningan Oke Dan Kemarin 2016 Di Coralate Guningan juga Oke Saya semua masih sendiri Dengan Sue chef saya Tangan kanan Itu bener-bener ngejaga Quality dari Bahan makanan Ya harus Karena kalau kita pakai Aduh Dimusin lagi Aduh Maaf Pokoknya kita luruskan Kita bantu sapu Kita bantu Tapi gak apa-apa Gak apa-apa sih Tapi kan ini real Bodo Aril Kalian yang tersinggung ya Ambil pisau Tancep dada sendiri aja Iya Iya Siap Jadi Kalau yang tadi Misalnya hotel Misalnya Saya gak bilang Semua hotel Kalau kalian merasa Ya perbaiki diri lah Kan ada Ada purchasing Jadi kadang-kadang Mereka-mereka Yang bukan chefnya itu Suka Main Main Dan Kadang-kadang Ada juga chef-chef Yang bandel Main Ada Oknum Kita gak bilang semua Jadi contoh yang jelas Dan ada banyak kejadian Kita gak sebut Brand Misalnya biasa pesan daging tenderloin yang ini Karena yang pesan si purchasing Dan mereka kan Mohon maaf Tidak Mengerti Iya Kurang mengerti Iya bener Kadang-kadang barang dateng juga gak 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 tahu Yang mana Cuma dapet slip Disuruh telpon Disuruh order Oh barangnya lagi kosong Tenderloin yang ini Kita ada tenderloin yang ini Lagi promo Discon 30% Tapi nanti Kita bilangnya Discon 15% Habis mulai 15% Oh cashback Oh ada juga promenang itu Ada kayak gitu Terus Terus akhirnya pesan lah Yang itu Secara Kualitas Kualitas ya Jauh Beda Gitu loh Nanti Bikinan Tim Kitchen Receive Kok barangnya yang ini Lagi habis pak Gini-gini Mereka adanya yang ini Padahal ada yang satu lagi Cuman yang lagi promo Cuman yang lagi satu lagi Dia gak dapet Dia gak dapet apa-apa Dia gak dapet apa-apa Dan gak discount juga Jadi Si Yang order itu bisa Berdali bahwa Ini lebih murah Adanya cuman ini Bilangnya gitu Dan ini lebih murah loh Discount 15% Dan Saya mikir Oh ya kualitas agak kurang Discount 15% Beli 50 kilo Kan lumayan Jadi ada Begitunya tuh Anda suka Ada Kita bicara skandal 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 dunia kuliner Indonesia Tapi mungkin gak cuman di Indonesia Tapi kayak gitu Masih Indonesia Oke Saya cuma bisa ngomong di Amerika ya Karena pengalaman saya 13 tahun disana kerja begini Kalau disana Hampir tidak ada Oh Ya Karena Sekali lagi saya bilang Bagian purchasing itu hampir gak ada Semuanya hands on Mungkin kalau di hotel disana tetap ada Tapi disana tuh Mohon maaf banget nih Ya Di Indonesia orang kerja hanya untuk Gaji Ya Memang bener Semua orang kerja untuk duit Betul Tapi kalau kita sudah yang namanya di hospitality industry FNB Itu kita kerja buat kredibilitas dan karir Ya Karena kita pengen Kredibilitas kita bagus Karir kita naik Betul Jadi bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang Bayarannya pasti di atas Iya Kalau disini enggak Semua Duit-duit-duit Gaji beda 200 ribu sebulan Ngomel Ada yang Nawarin pindah restoran lain Pindah Pindah dia Dan pindah restoran lain Nanti Temen lagi Saya mau balik disini Chefnya gak bener Jorok banget Gini-gini Ada aja Ada ya Soalnya gue pernah Keparapan gitu Bang Jun Jadi Gue itu salah satu Kita sebut aja lah restorannya Gue salah satu Seneng sama restoran ini Namanya Fujin Itu di Senopati Gue termasuk orang yang suka banget kesitu Karena apa menu apanya gitu Gue Enak banget Terus dia ada menu-menu yang tidak ada di restoran lain Tiba-tiba suatu hari Gue kesitu lagi Chef Gue datang kesitu Pesen menu yang sama Gak ada Terus gue bilang Mbak saya mesen yang biasa dong Yang kayak gini-gini Udah gak ada Mas Kemal Ah kenapa gak ada Chefnya pindah Gitu tuh Itu kalau Chefnya pindah Menunya di bawah Apa menunya stay di Fujin tuh Atau hilang sama sekali Biasanya gitu-gitu Chef Biasanya tuh Ini dia nih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada pertanyaan Lu nih mak Gini mak Gak gak Gue sering Chef Juna ini Musuh chefnya udah banyak Jangan ditambah lagi Lu mending musuh chef Owner restaurant Waaah Gak tapi Waktu itu Jujur aja Gue sempet kecewa aja Gitu Chef Karena menu favorit itu Buatan dia Ini Yang ngomong Kemal Kemal Yang ngomong brand Yang nyebut brand duluan Kemal Jadi kalau saya Prinsip saya Biasanya Dan management Yang bagus Itu adalah Restaurant sekelas Fujin Gak murah juga kan Gak murah Seharusnya dari awal Dia sudah memegang Satu chef Chef ini Menjadi karakter Restaurant tersebut Dan Memang tidak ada yang bisa Guarantee Berapa lama Chef ini akan Kerja disitu kan Maka dari itu Biasanya Kalau orang Indonesia Sistemnya kontrak Tapi sebenarnya yang lebih baik adalah Selain mendapat gaji Setelah sekian lama kerja Setelah setahun Atau dua tahun Berdana kebijakannya Chef ini dapat Saham Kecil Share Selama Hanya selama Bekerja disitu Ada yang sistem Beli putus Bonus Oh bonus Jadi Kalau Pendapatan restoran tersebut Dari food Melebihi target Sekian persen Disisihkan Untuk Top management Head chef Of course Artinya top management Bahkan orang keduanya Juga kadang-kadang Sue chefnya juga Termasuk Memang kecil Tapi ada sesuatu Yang membuat mereka Ingin terus Semangat Atau Apalah Terus juga Kayak nombokin sense of belongingnya ya Itu yang paling susah Di Indonesia Sense of belonging Orang lebih banyak Gak peduli Padahal Itu paling penting This is my place Harus ngomong This is my place Meja coak dikit juga Aduh meja gue Oh Gak bisa Iya dan Menu itu berarti Biasanya Kalau yang di Indonesia Chef itu akan bawa Itu ke restoran Barunya dia Atau Itu udah hilang aja Biasanya Kan karakter dia tuh Itu Biasanya kebanyakan Itu susah Itu gak ada aturannya Gak ada Tapi yang paling bener Gini Kan seperti saya bilang tadi Meskipun kita udah punya bonus Atau apa Ternyata memang Chefnya mesti pindah Keluar kota lah Keluarga Whatever Seharusnya si Management restoran Atau Ownernya Gak tau nih Ownernya Hands on banget Atau gimana kan Itu melihat dari POS Apa itu? Computer Oke Ya Jadi kalau Dia hire chef baru Oh secara Takaran-takarannya tuh Udah computerized Gimana sih? Ya takaran-takarannya Juga Jumlah yang dijual Oh ya Jadi kalau dia hire chef baru Of course chef baru ini Harus punya menu Menuh khasnya dia dong Iya Tapi menu yang ada di restoran Dari chef sebelumnya Kalau itu memang Top selling Kalau memang top selling ya Ya kalau bisa jangan Dilangi Atau gak periodically lah Ya secara-secara bertahap Digantikan Maksudnya gitu ya Tapi kan banyak Chef Banyakan ego gitu Karena omongan Orang juga pada Jahat gitu Jadi chef baru datang Egonya gede Semua diganti Menu saya Gitu Itu satu Dua Ada yang sistem Mau karena POSnya gak jalan Jadi sistem Chefnya mau Lihat dulu Tiga bulan Saya ngikutin dulu deh Running dulu Di restoran Saya belum kasih resepi Yang ini-ini Sambil berjalan Mungkin saya perbaiki Satu-dua Tapi menu-nya tetap Karena mau lihat Dengan mata kepala sendiri Mana yang paling laku Mana yang ini Mana yang ini Terus nanti ada omongan Ah chefnya emang gak bisa Dia cuma pakai Menu yang lama Gak ini gak itu gak itu Karena sebenarnya belum tentu Seperti itu Kalau di Amerika sendiri Apakah kalau ada Satu chef pindah ke Restoran lain Sistemnya sama Kayak yang tadi Chef Juno omongin Apa beda tuh Kalau di Amerika Kalau ada kejadian kayak gitu Ada rights gak sih Kalau resep gitu Gak dicontek Dicontek gitu Ada gitu chef Gak ada ya Kalau di Indonesia Semua takut dicontek Tapi saya lucu 2010 saya buku resepi Semuanya ada File resepi disitu Jadi kalau mereka Mesti buat ini Mereka tinggal ambil Kan bisa dicetek Dikeluarin Mereka ini Chef gak takut dicolong Kalau yang lain Kalau dia bisa buat ini Dua tahun lagi Terus buka tempat Pake resep ini Ya bagus Ukur lah Saya gak merasa tersaingin Dua tahun lagi Saya juga udah masuk Udah beda Sekiranya jam terbangnya Kayak tabula rasa Kan gitu kan Tabula rasa itu Kalau gak salah Dibenarin aja Rendang Bukan Kepala kakapnya Yang spesial Tapi resep yang sama Secara tulis Kalau tangan yang bikin beda Itu beda Kayaknya sama Sama kayak Steynab sih Lu kalau misalnya materi lu Memang udah lu banget Ketika dibawin sama orang Rasanya beda Gue berasa banget Kayak karena nyokap gue tuh Orang padangnya Jago masak gitu Ketika resepnya dia dibikin sama mbak gue Dengan resepnya sama Tetep aja rasanya beda Nah itu di film Yang Rampopo Kalau gak salah Itu Chef Juna Judul filmnya Itu tentang Ramen di Jepang Jadi sama Ramen di Jepang itu Mereka itu Contek-contekkan Apa kuahnya Jadi siap kuah mana Yang paling laku Biasanya kita Kita lihat kuahnya dari mana sih Kita contek Kita bawa ke restoran kita Kalau di ramen Jepang Jaman dulu kayak gitu Nah itu Contek-contekkan juga itu Aman tuh ya Gini Kalau memang restorannya Paris Spesialis Di satu hidangan Kayak tadi ramen Itu memang mungkin Ada baiknya Di jaga Oke Ada baiknya di jaga resepnya Karena begitu Ada yang Ada yang tahu Dia buka lagi ramen Dan dia mencoba Mencoba beli juga kan Biasanya gitu kan Tapi kalau kita Restoran yang Menunya banyak Prepnya banyak Itu ya Lepas aja lah Ya karena mungkin Kalau yang spesial itu Dia cuma satu itu ya Ketika diambil itu jadi Wah apalagi nih Yang gue bisa Ada satu restoran Di Indonesia Yang sampai sekarang Chefnya tetap Gue respect Itu adalah Dijans Dijans Di Kemang sini Ada namanya Dijans Chef Juna pernah makan di situ gak Dijans Jadi D-I-J-A-N-S Dijans Itu warung stick gitu Tapi kayak Settingan Belanda gitu Nah itu chefnya gak pernah ganti Jadi menunya selalu sama Rasanya selalu sama Siapa nama chefnya coba Nama chefnya Van Der Sar Di Belanda Chefnya 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 itu Robert David Caniago Warcom DKI Itu Dono Casino Indro Baru nontonnya di Netflix Ini kalau misalnya ada chef Namanya Asef Gimana ya Chef Asef banyak ya Chef Jadi dia kayak orang Madura ya Chef Tapi kita tadi obrolnya Kita berat-berat terus Tadi sekarang kita obrolnya Yang sepele-sepele aja Oh tadi berat Ringan juga Ringan Yang berat tadi Beban moralnya Ya buat semua restoran tadi Terbaik-terbaik ya Buat semua yang diomongin Pokoknya yang ngerasa aja Santai ya Santai Ya biasa lah Indonesia Suka mengkritisi Sekarang kita akan Mencah Sebelum kita bahas ini Sebelum kita bahas ini Kan kita gak usah baca berita Ada menu ini Cuma gue penasaran sama Chef Juna Dari semua Pasti Chef Juna sering Makan makanan enak kan Dan dari seluruh Bahkan dari seluruh dunia Nyobain makanan-makanan enak Di seluruh dunia Makanan favorit Chef Juna apa sih Sejauh ini penasaran gue Favorit atau yang paling enak Dari seluruh dunia Yang favorit dulu Dan paling enak Gue penasaran nih Biar orang juga Oke kalau makanan Luar Saya suka Meksiko Oh Meksiko Apa Karena saya lama di Texas Oke Dan saya pernah tinggal di kota Yang dua lampu merah itu Udah penyeberangan ke Makamoro Perbatasan Perbatasan Jadi disana benar-benar Authentic Meksiko dan lain sebagainya Mereka itu banyak rempah Banyak bumbu Sama seperti Indonesia Cuma beda Beda rempah beda bumbu Dan Cili-cilinya cabai-cabaiannya Cabai-cabaiannya sama Rambutnya basah Wow Wah ada yang kering Wah ada yang kering Hebat Berarti udah gak Nyangin Boceng tiga Jadi cabainya itu mereka Banyak-banyak macam ya Ada Pokoknya kalau di film-film Ada macam-macam Kalau di film-film sana tuh Kalau abis makan Meksiko Sakit perut gitu Kalau di Hollywood ya Yang kepedesan-kepedesan Karena bule Iya betul Karena cilinya ya Cilinya macam-macam Beda-beda Aduh Udah lama di luar kitchen Jadi agak bego nih Jadi kayak Cipotle Cipotle kan kalian tahu Cipotle Cipotle itu yang Cilinya kalau gak salah Kalau dia belum dikeringin Namanya beda lagi gitu Jadi macam-macam lah Emang rasa cabai Setelah dikeringin Secara di mulut beda ya Ada yang beda Sampai makannya Namanya beda Iya betul Makannya macam-macam Ada abanero Pasia Cipotle Poblano Banyak lagi Tunggu Gue juga penasaran ya Emang cabai itu beda tanah Ditandamnya rasanya beda gak sih Soalnya banyak yang bilang Bumbu Apa namanya Belado di Padang Sama belado disini Karena cabainya beda Rasanya jadi beda Mungkin Mungkin ya Nanti saya mau coba Jadi tukang cabai Jadi tukang cabai loh Langsung ke poinnya Ketukang cabai Kalau makanan Meksiko tadi Apa yang kita makan Satu menu aja Yang kita makan Apa chef yang terbaik Kalau misalkan nanti kita mau makan Makanan Meksiko Makan ini nih Ini enak nih Menudo 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 itu apa? Seperti apa maksudnya? Gak semua orang bisa masuk Oh Nama makanannya Nama makanannya Bukan boy band zaman dulu Iya bukan Boy band zaman dulu Boy band zamannya Ricky Martin Menudo Di searchingnya menudo Jadi itu Sup Tapi isinya Intestine Intestine Babat Oh Cuman Gak 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 mungkin Jeroan Mungkin orang Indonesia bisa kali ya Tapi kalo bule-bule Gak ya Cuman Meskipun saya gak pernah hangover Waktu disana Mungkin karena masih muda Gak pernah Temen-temen tuh hangover semua Cure-nya itu Oh makanya sih menudo itu Menudo 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 Itu yang paling enak apa favorit? Favorit Favorit ya? Kalau paling enak banyak lah Kalau favorit sih sebenernya gak juga Cuman karena memang susah disana juga agak susah sih Gak semua restoran Meksiko pasti ada jual gitu loh Jadi Jeroannya itu jeroan kambing, sapi 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 Kalau yang lokal Lokal Favorit Karena besar di Bali Saya Boleh dibilang Meskipun bukan orang Bali asli Kayak orang lokal Gudeg pasti nih Bukan Gudeg tuh bukan Gudeg tuh Semarang Ini salah deh Gudeg itu Makassar Oh pada blow on nih 3 orang nih Ini yang namanya Gudeg ya Bagus Gak perlu dia sih Kayaknya dia sudah gak perlu deh Cef Gimana boleh gak sih? Apa kalau lokal tadi Cef? Kalau makanan Makan di Bali Suka Apapun Karena besar sana Tapi kalau yang Boleh dibilang favorit Karena Jarang bisa nolak Itu Somai Bandung sama Mila Tuh kan Somai Bandung Somai Bandung bos Ini makannya di piring apa di plastik? Apa di kenyot? Makan Somai di kenyot enak Pernah gak? Gue pengen tau aja Cef Juna kan Sangat mener Pernah makan Somai Bandung Tapi di kenyot Pakai plastik Kalau di kenyot gak pernah Kalau di kenyotin Dikenyot ya Hei Hei Beda cerita dong Itu kalau Itu kalau Somaai Bandung Somaai Bandung sama Sama Bali- Bali tadi Sama mie Mie apa aja Mie ayam Mie gebok pernah gak? Mie gebok Mie mentah Diremes-remes Masuknya bumbu Gak pernah ya? Bukan Mie gebok tuh Mie makan mie Itu di gebok Pakai bola Jadi Chef Juna Secara Experience makan Belum lengkap Somai kenyot Kalian udah bayar Makan susah amat Tapi lo pernah kan Makan mie gebok Pernah miskin Karena gue lagi miskin Gue makan waktu itu Chef Juna gak butuh Kayak gitu Pertamanya dari sana Soma juga Lebih enak gerobak Soma itu Yang baik sepeda Yang pancinya burik Yang pake karet Yang itu garpunya metal Garpunya metal Gak metal bos Itu paling enak Cuman sekarang gak asyik Udah pada kemeng motor Iya bener Udah pada males Udah gak susah Bukan-bukan karena itu Susah ngeberhentiin Ah waduh Lewat Somainya naik motor Mas Dika Makanan favorit Sebelum kita bahas Ini menunya Chef Juna Makanan favorit lo All the time Sepanjang masa Di Indonesia Indonesia Karena gue jujur aja Gue udah kuliner Dari Aceh Sampai ke Papua sih belum Tapi Ketimur Timur udah Barat ke timur udah Makanan favorit Kita kan pernah turut stand up comedy Makanan favorit lo apa mas Dika Contoh Mokassar Ada Padang Susah nih Susah nih gue juga Tapi gue gak bisa nolak Mungkin Nah iya Apa Nasi goreng Angsar Angsar anjing bangsa Loh Iya bener gak Nasi goreng Nasi goreng menurut gue Enggak bener Nasi goreng menurut gue Kalau Saya gak pernah Jarang makan nasi Oh jarang Oh kalau Amerika cuy Bukan bukan itu Dengan lauknya aja Ngapain makan nasi Oh nasinya gak Nasi soalnya bikin gemuk ya Bukan bikin gemuk Kayak orang susah Eh anjing goblok Gila Bener lah Tapi Nasi Kalau gak kena nasi gak kenyang Kalau gak kena nasi gak kenyang Kalau makan aja bakso 50 Butir Masa gak kenyang Iya iya Benar benar Kalau gue yang favorit maksudnya Kalau gue aman aja Nasi goreng itu aman Mau makan apa Enggak deng Kalau gitu Jangan Karena nasi goreng yang Gak enak banget Minyaknya kebanyakan Jadi benyak gitu loh Nasi sama kecap doang juga ada Yang paling gue gak bisa tolak Rendang Rendang berarti Rendang Tapi masih gue pernah makan Rendang di Padang Pernah dong Waduh Emang enak Gue paling nolak Gue paling nolak Emang ya Rendang Siapa yang mau ditendang Ya Allah Aduh Untung Cep Juna yang ngomong nih Kalau Kemal udah tendang Tapi agak kurang ya Kita kasih Tapi oke untuk Moment Masuk tadi Timingnya udah bas Rendang gak bisa ditolak ya Rendang gue Kalau Siap Juna tadi udah kita tau Siap Juna banding Bali-balian Lu apa Pak Lokal ya Lokal Gue jengkol gue Sekarang Lu kenapa adu Lu gak makan jengkol ya Makan Makan Siap Juna aja makan Kan lu so adu Kira tuh saya lahir udah borju gitu ya Ya enggak Saya kecil itu berenang di Kalimalang Sal-salah aja Di sini Kalimalang Kalimalang Saya berenang tuh Lagi berenang Tai ngambang Serius Pernah berenang sama Tai Wah gila lebih tebel Dia bandingin gue Sekarang Kalimalang keren Dari beton Dari pagi Lu kan beneran kali Saya tahun 79 Segala macem Berarti ke Amerika tuh pas 97 Udah kuliah Udah kuliah Udah kuliah Yang ke Texas itu ya Iya di Texas itu tuh Gue jengkol gue Kalau ini jengkol Gak bisa Itu makanan favorit itu ya Iya pokoknya Kayak misalnya ada jengkol gitu Gue kayak waduh menggoda banget nih gitu Cuy jengkol pahit cuy Enggak Tergantung yang masak Iya tergantung yang masak sih Tergantung yang masak Kalau yang masak bertua Pasti enak Tapi mau gak enak 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 Uy parah Tapi gue tuh suka jengkol Juga baru belakangan-belakangan ini Jadi gara-gara gue Itu pulang ke kampung Di Padang Di Padang Abis itu Dinyampe lah ke rumah Warga lah gitu kan Disedia ini cuma nasi putih Amma jengkol Amma sambal Amma sambal Apa lagi Yaudah deh gue makan Ternyata anjing enak banget ya Baru disitu gue Baru 5-6 tahun terakhir lah Gue baru suka jengkol Jengkol tuh baunya itu Tapi bisa dihilangin ya baunya Enggak Baunya kemana tapi Nah iya Ya ke kamar mandi lah Sialnya kamar mandi Makanya gue biasanya Kalau abis makan jengkol Di rumah gak boker Bokernya kalau gak di kantor Ya di luar lah Bokernya di sini lah Lu emang masih Lu ngasih bebannya ke orang lain Bukan orang rumah lu Ya gue bagi-bagi lah Oh jengkol tuh ya Kayaknya jengkol Baunya tuh gak bisa hilang Seperti pemerintah kita Ros Pemerintah Texas kan Sog-sog-an lu Kalau yang ini tadi saya gak ikut Kalau ini saya gak ikut Iya bener-bener Saya gak Gak ada masalah Itu hanya dari Kemal Betul itu Kemal aja Itu adalah bau wangi-wangi Mal udah mal Kata gue juga Makanan yang itu aja Lu apa Emang lu apa Gue sate kelatak Gue Jogja Gue kalau setiap kali Ke Jogja gue harus Sate kelatak Tapi repot deh Repot Saya suka Tapi repot Gue juga suka Kalau dibilang gitu Gue juga suka Lama Karena yang bener Mereka dari kambingnya Dipotongin dulu Nusuk dulu Iya bener Lama Lama Yang di Jogja Karena si besinya itu ya Iya Pakai itu ya Disebut kelatak Dari dulu Ini Kawat dari Gandungan baju Oh awalnya Jadi pas dipakai Kalau sekarang udah pake Apa namanya Besi Jari-jari Jari-jari Roga Itu karena Udah tebel Agak kurang bunyinya Oh Kelatak Kelatak Itu karena itu Dari hanger Berarti kita nyaranin Pak pasang pake hanger Apalagi masih ada Plastiknya Hangernya Wah itu jadi nyampur dong Amat dagingnya Bos Nyampur sama dagingnya Bos Kelatak Gue awes sama Kalau dikasih kelatak Gak bisa nolak Jadi memang orang Indonesia Kebiasaan kayak gitu ya Ngasih nama makanan Atau nama sesuatu Dari apapun Iya Keresek Keresek apa? Ya keresek Oh ya karena Oh masuk nama keresek Iya Itu kelatak Kada bunyi Kletak-letak Kletak-letak gitu Bener tapi nama ini bukan dari Asal-asalan kan Saif kan Mau pake bridging Buruk 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 Jadi kita Ada dari Sushi burrito ya Iya jadi Tadi kita bahas semua makanan-makanan Dari Segala macam lah Wah ini ada Mexico-Mexico Kita tunggu Review dari food blogger Food blogger Entah Entah Tapi lo pernah gak Lo pernah gak Makanan lo Makanan lo Direview sama food blogger Sering Sering di Dailybox kan Saya kolaborasi beberapa menu Dengan Dailybox ya Dailybox bukan punya saya Tapi kalau mau dikasih saham Saya terima Jadi kita memang Sudah kerjasama Sudah setahun lebih Sudah setahun lebih Ada beberapa menu saya Disitu kolaborasi Banyak tuh Direview-review Dia review juga Semper pada takut Saya diundang juga Bareng kan Di Youtube mereka Iya iya sih Siapa yang berani Tapi kalau Meskipun gak ada saya Kebetulan Review-nya memang Bagus Alhamdulillah Bagus Jadi Apalagi Dailybox Sekarang kan Kabarnya banyak ya Jadi sebenarnya Yang susah bagi tugas Bagi mereka itu adalah Konsistensinya aja Selama Mereka mengikuti OSOP Dan konsistensinya bagus Gak ada masalah sih Gak takut Kita direview Sama siapa-siapa juga Lu kan pernah nyobain Masih ke juga kan Masih ke juga kan Tapi itu kan yang Renata Enggak Yang cakalang Yang keremas Renata Gue makannya Renata Oh iya Gue makannya yang cakalang Yang cumi Yang chef Juna apa? Boku Ayam woku Oh woku gue Gue makan Cumi sambal bawang goreng Cakalang sambal rohan Sama nasi jinggo bali Oh gue Woku Gue makan woku Karena gue ada stiker ya kan Chef Juna Renata Gue yakin Stikernya masih ada di dompet Masih disimpen sama dia Normal dong Normal dong Soal kualitas kan selera Tapi soal stiker selera doang Tapi saya Renata Jam terbang udah oke juga Termasuk oke lah ya Chef Juna Di Indonesia ini Termasuk oke lah ya Kalau Chef Renata Ini pertanyaan menjebak Ya oke lah Kalau gak oke Gak bisa jadi partner saya Di Master Chef Bener Bagus Bagus Bener Oke lah Jadi kalau Kalau ngobrolin tadi Daily Box ya Ini kita buka boleh gak sih Boleh sambil dibuka Tadi kita Apa namanya Sam Juna kan suka yang Bali-Bali ya Mas Nika Patra ya Jadi kalau tadi Daily Box ada menu yang Bali Apa tadi namanya Ada nasi jinggo Bali Nah nasi jinggo Bali Cobain berarti Cumi sambal bawang goreng itu juga Gue udah cobain tuh Apa namanya Kita Mordenisasi Bukan modernisasi Dirubah-rubah dikit Dari sambal Bali Sambal Mbe Saya rubah Teksturnya dan lain sebagainya Iya iya Berarti kalau yang Karena Chef Juna suka yang Bali-Bali Harus cobain tuh Menu-menu yang Bali tuh Kalau ini kita Kalau ini apa nih Chef Ini sebenarnya Susi wrap tuh gimana Jadi ini sebenarnya adalah Terobosan baru dari Masih Daily Box ya Iya Daily Box Kirain ini baru lagi Banyak yang produk ya Soalnya mau minta Mau minta saham lagi Katanya kalau udah ada yang baru lagi Enggak ini Memang Masih dari Daily Box Cuman berbeda ya Kan kalau Daily Box kan Biasanya Rice Box Iya Ini kita Sebenarnya Daily Box duluan sih Bukan kita Iya iya Daily Box punya ide Untuk membuat Sushi burrito Iya jadi Makanan Jepang Diawali oleh Makanan Jepang Bukanan sushi Dan di wrap dengan Seaweed Seperti burrito Bentukannya Guys guys Ini di Guys Bodoh 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 amat Bodoh 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 amat Oh ada alpukatnya Chef ya Ada Ini seaweed Ini gue Chill crab Apa sih Shirato Chili crab Sushi burrito Spice tuna Gue spicy tuna Jadi Kebetulan Background saya Juga ada Jepangnya kan Owner dari Daily Box Dan juga management Juga ngajakin Kolaborasi lagi Oh pantasnya Miabi seneng banget Jadi Ada dua Kolaborasi saya Dengan Daily Box Yang untuk Version Shirato Satu itu Soft shell crab Kepiting Soka Yang satu lagi adalah Spicy tuna Yang kepiting Soka Yang mana Ini Chili crab Salah gue Oh bukan ya Shirato Chili crab Ini spicy tuna Oh gue spicy tuna juga Berarti lu punya Wah Ya ini Yang kepiting Soka Maksud lu gak enak itu Enggak Gue sukanya Kepiting Ini enak tuna Siapa yang bilang Enak Maaf Emang kalau disini Teman sering menjorok-jorokan teman Emang Tidak ada Pertemanan disini Ini ada dua rasa doang ya Apa ada lagi sih Ada banyak Mereka ada banyak Kalau mau order di Ojek online itu bisa juga ya Di Gojek Di GrabFood Bisa Atau kalau mau datang ke store-nya Di Pondok Indah Di Pondok Indah itu Pim 1 ya Di Pim 1 Asuka Isuka Isuka Enak nih Isuka I memang dong Jawabnya gitu Isuka I memang dong Jadi ini buat kalian yang Gak pengen ribet gitu Kayaknya enak ya Jadi langsung kenyang Satu ini dong Kenyang nih Sama buat ini Apa namanya Kalau di kantor kan Biasanya Perpisahan pizza Pizza Ini bisa nih Bisa Beli yang Seb Juna Renata bikin juga gini Belum Gak usah Kalau ada yang terenata Sef Arnold Sef Arnold Sef Juna Food Vlogger silahkan Di review Kalian penjilat Kalian penjilat Tapi ini luar biasa banget Dan ini katanya Launching pertama Di channel Youtube Muse Media ID Gokil Terima kasih buat Kalian spesial Alhamdulillah Meski bakat luar Ya bener Gue jokesnya tua Satu lagi nih Satu lagi nih Satu lagi nih Misalnya nih Gue gak tau Katanya sih chef tersinggung ya Misalnya ini Aduh gue pengen namen sambal deh Itu tersinggung gak sih Kalau Gue waktu makan di luar Jadi kan gue pernah ke Perancis nih Maaf ya Bangsat Gue lagi makan pizza Kita kan orang Indonesia Kurang sambal Jadi kita bawa sambal Habis itu chefnya marah-marah Tersinggung Kalau ya Kalau Saya karena Ada Indonesia Ya ada Indonesia Ya 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 Maksudnya tinggal di Indonesia Bisa mengerti Bisa mengerti Tapi Sebenernya Dan itu sebenernya juga tergantung Level Makanannya ya Level restorannya ya Oke Gitu loh Jadi bisa mengerti Kalau orang kita tuh kayak begitu Tapi Kalau dilihat dari segi profesionalnya juga Terutama level makanan Yang udah fine dining Atau Lu ngapain sih Saya pernah kerja ke Hawaii Bawa orang Indonesia Ini rame-rame Oke oke 30-40 orang Salah satunya makan di Wolfgang Steak Oh Wolfgang Wah Pahamu Ini 2011 nih Ke bread Untung kita di private room Steak mahal Wah apa Sengaja Kalau steak kan sebenernya Daging kualitas bagus Kita tidak perlu sauce Ya Jadi memang Disana gak ada sauce Gak ada pepper sauce Gak ada Kayak disini tuh gak ada Steaknya Itu Semuanya buka sambal Saset Saset Ini kalau siapnya keluar Mati kita diusir Kalau keluar bisa segitu marah Bisa Bisa ya Karena itu Apa akan merusak cita rasa Si makanannya Betul Menurut dia Betul Saya waktu megang Jack Rabbit Juga di Jakarta itu Pertama-pertama juga masih kaget kan Karena ya Budaya itu Iya 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 Steak budaya enak-enak Pelayan datang Dia Minta Salas Kecap asin sama cabai rawit Makan steak sama cabai rawit Wah itu aneh itu Tolong Saya kasih tau siapa Biar kita tabokin Masa pake cabai rawit Dipikir bauan ya Dia ya Enggak itu mungkin Bukan buat steak Mungkin buat pasta Apa atau apa gitu Oh iya iya Minta yang Kayak Rawit potong Rawit potong Rawit potong Potong sama kecap asin Iya 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 Tapi kalau nambah garam atau lada Gak apa-apa konsep kan Gak tersinggung kan Itu selera Itu selera Tapi satu Ini kata-kata Gondon MC sendiri ya Dia akan tersinggung Kalau belum dicobain Oh Belum dimakan ya Udah Cucu-cucu Jadi gitu teman-teman Kalau mau makan di restoran mahal Coba dulu Sebelum minta cabai rawit Enggak sebelum coba Lihat harga dulu Karena itu Benar itu adalah Subjektif ya Subjektif Itu selera Maka dari itu Biasanya juga Kebanyakan di proper restoran Kalau kita pesen Misalnya pasta Ditunggu nih Kita udah set Ditawarin baru Mau more black pepper Jadi itu Cara makan yang bener Kalau di restoran yang Berkelas Jadi ada Kita gak sebarang Tiba-tiba minta saus Minta garam Minta lada Tapi caranya kayak gitu Nah ini yang terakhir Untuk pesan aja kali ya Ke orang-orang yang mungkin Mau jadi seorang chef juga Atau mau punya Michelin star Ya itu Seperti ini punya Michelin star Terus tiga Mungkin ada Ya standar tuh ada saran Tips apa Gimana-gimana Kalau mau jadi chef tuh Step by step Buat mama yang Mama yang Jangan baso Bawa mie sendiri Mungkin ada yang mau disambil Atau mungkin ada mama Yang lagi nonton Mau jadi chef Ya bisa jadi Saya tuh terkenal Kalau berdiri ngengkang Duduk ngengkang Tapi kalau disuruh minta Apa tadi Saran Langsung nutup dia Bingung Tiba-tiba kuncup loh Kayak putri malu dia Tiba-tiba Iya 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 Supaya gak sotoy Perjalanannya gitu chef Saya bukan orang yang Kalian harus pedomani Saya terlalu jujur Terlalu selegean Tapi Bisa bagi ini ya Tahu waktu ya Kapan harus memang profesional Dan lain-lain Ini untuk orang yang Mau jadi chef profesional Iya mau jadi chef Kalau kalian punya Uang dari keluarga Memang berada Kalau mau sekolah Perhotelan jurusan Tata Boga Atau culinary school Ya silahkan Menggo Karena itu akan Memberikan kalian modal Nanti pas saat Di lapangan pekerjaan Tapi kalau kalian Udah punya itu Terus pas di lapangan pekerjaan Kalian sotoy Say goodbye to your career Karena Karena at the end of the day Pengalaman di tempat kerja Itu lebih membentuk kalian Ya Jadi ilmu yang kalian dapat Di sekolah Atau kursus Atau apa Itu modal Buat pribadi kalian Jika nanti Di lapangan Ada tugas seperti ini Oh saya udah tau nih Jadi kalian Seharusnya lebih Cakep Lebih pintar Lebih bagus Hasil Lebih mending sekolah dulu Apa jadi pelayan dulu Chef Yang bener Karena ini ilmu praktik sih Jauh dong Kok jadi pelayan dulu Sama sekolah Ben Jadi owner Jadi owner dulu Terus sekolah Tapi ngomong Bali juga gini Jadi meskipun kalian tidak Sekolah chef Bukan berarti kalian Tidak akan pernah bisa menjadi chef Karena banyak yang Meneliti karir Terutama di Amerika sana Atau di luar negeri lain Yang misalnya cuma Tadi Amerika Banyak yang meneliti karir Bisa jadi chef Itu tidak punya modal Sekolah kuliner Tetapi mulai dari bawah Jadi tukang cuci piring Jadi Apaan tatu Jadi tukang prep Potong-potong Gupas-gupas Jadi Meneliti karir dari situ So It's all Tergantung kalian lah Ya beda-beda lah Soalnya ini ilmu praktik kan Maksudnya Bukan textbooknya Cuman jeleknya gini Zaman sekarang orang Sekolah-sekolah masak di luar Atau sekolah chef Padahal belum pernah kerja Oh udah pernah Tiga bulan di restoran ini Itu bukan kerja kali Itu bagian dari training lu Di sekolah Jadi pulang ke Indonesia Karena orang tuanya punya duit Petantang-petenteng Saya chef ini Saya chef ini Nah itu baru kita tendang Nah bagus Jadi Banyakin praktik Banyakin praktik Terjunah lu liat tuh Kena minyak tanah Bukan Minyak tanah lagi Minyak tanah lagi Jauh banget Orang kagak ada urusan Minyak Kira-kira jaman sekarang Abis masak langsung Tesnya gitu Itu kumpu Itu Shaolin Kumpu Kalau kita gorengan aja Pakai tangan Terus jadi Sef ada spesialisnya gak sih Maksudnya yang kayak Gue spesialis makanan Jepang Spesialis makanan Perancis Spesialis makanan Indonesia Ada gak sih kayak gitu Tahapan selanjutnya gitu Spesialis masakan laku Saya kurang tau ya Karena saya kan gak Masuk pendidikan Tapi kalau gak salah Yang tinggi-tinggi itu ada Nanti mau ngambil apa Kalau gak salah Tapi selebihnya Dia mau jadi Ini apa Adalah Pilih kerja Mau kerja dimana Ngambil restoran apa Misalnya jadi gitu ya Untuk belajar disitu ya Karena kembali lagi kan Lapangan Jadi buat yang tadi Udah denger Apa namanya Tips berharga Advise berharga Dari Sef Juna Didengerin Jadi seorang Sef itu Selain tau teori Tau harus praktek Banyakin jam terbang Dan attitude Tolong Attitude nomor satu Attitude Jangan sotoy anda Anda sekolah Tinggi-tinggi Amerika apa dimana Sef Junanya aja santing Napa lo yang nyolot dong Sante Kalau lo sotoy Harus di podcast aja Dan dari obrolan ini Kita juga tau Selain menguasai Soal makanan Dan juga rasa Sef Juna ini Juga tau boket Karena ada Jepang-Jepang Gila Pokoknya thank you buat Sef Juna Udah moda trend Terima kasih sekali Buat Dailybox juga Ini launching pertama Selamat buat Dailybox Dan Si Rato ini nama menunya ya Bukan nama Oh nama brand Si Rato Kongres buat Si Rato Susi Burrito Susi tapi Burrito Rap Burrito Silahkan di pesan Yang Sef Juna Yang Sef-Sef yang lain Udah ntar aja dulu Orang yang keluar Yang keluar baru yang ini dulu Karena pas tanggal 1 Maret Dan apapun yang kita omongin Semua disini Bercanda Enggak Kalau semuanya bercanda Berarti bohong dong Ada seriusnya Tapi kalau itu Anggap bercanda Kalau ada yang tersinggung Kita bercanda Tapi kita profesional aja Ya pokoknya thank you Buat semua yang udah nonton Buat Sef Juna Terima kasih sekali lagi Sukses menurut buat Sef Juna Ilmunya semoga bermanfaat Buat yang nonton semua Dan jangan lupa Subscribe channel Muse Media ID Oke Dan podcast hancur Caps dulu Mantap Guys Gimana setelah kalian nonton konten barusan Pasti udah gak sedih lagi dong Nah apakanya Buruan subscribe channel ini Supaya kalian gak jalan lagi Ya Buruan deh Ba nanti Ba Da Ba Da Ba Da